Pertama mengapa harga beras cukup tinggi di pasaran karena ada masalah distribusi dan masalah cuaca di tingkat petani. Anda melihatnya di Panian Raya nanti pada bulan Maret 2024, apakah narasi-narasi seperti ini juga akan ada kembali? Yang mana sepertinya pemerintah tidak fokus begitu menangani beras yang mana cukup tinggi harganya di pasaran. Silahkan Pak Sutarto. Ya, jadi begini Mas Bram, kejadian hari ini tentunya bukan semata-mata karena faktor-faktor yang hari ini saja. Tetapi ini adalah rangkaian yang panjang dari beberapa tahun yang tadi juga sudah saya singgung. Nah, kemudian kita tahu bahwa rantai distribusi gabah dan beras ini memang menunjukkan bahwa sangat panjang, bahkan ada mungkin Pak Mujib setidak-tidaknya mungkin mengatakan sedikit rumit begitu ya, atau ruwet. Nah, inilah yang harusnya menjadi prioritas kita bersama untuk memperbaikinya. Nah, kami sendiri kalau teman-teman di lapangan pengilingan padi ini selalu kami himbo untuk bagaimana kita membangun klaster kerjasama dengan petani-petani dan sekaligus nanti kita juga bekerjasama dengan para distributor maupun pelaku-pelaku yang ada di pasar-pasar lokal. Kenapa ini harus dilakukan? Hulu hilir secara baik, karena kita tahu di lapangan ini persoalan gabah harganya siapa yang menentukan sehingga harga gabah menjadi mahal, kemudian nanti setelah jadi beras ternyata juga akan menjadi mahal. Karena rantai pasok yang begitu panjang, yang ini yang harus kita potong. Nah, bagaimana memotongnya? Ya, tadi itu kita tahu antara petani dengan pengilingan padi harus satu kesatuan, kemudian tentunya nanti antara pengilingan padi dengan anggotanya Pak Mujib, seyogiannya juga menjadi satu kesatuan, rantai pasok yang harus kita bangun. Jadi supaya kita memotong mata rantai yang begini panjang. Saya sampaikan, apa yang terjadi di lapangan saat ini? Saya baru pulang dari beberapa daerah di sentra produksi beras di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur. Saya ketemu dengan pengilingan padi kecil yang ada di desa, kemudian ketemu dengan petani, apa yang terjadi di lapangan. Jadi penentu harga ini sekarang, kalau dulu terus terang, kalau dengan pemerintah punya stok yang cukup banyak, itu menjadi ukuran, nampaknya itu akan menjadi konsiderannya para pelaku-pelaku bisnis di lapangan. Jadi kalau mau menaikkan harga, itu berpikir, kalau pemerintah punya stok yang banyak, itu satu. Yang kedua, bagaimana di lapangan ini, karena sekarang banyak pelaku bisnis pemodal besar. Nah, pelaku bisnis pemodal besar inilah yang menjadi penentu harga gabah di lapangan. Jadi harga gabah itu ditentukan oleh pelaku-pelaku yang memiliki modal besar tadi. Sehingga apa? Justru yang di desa itu menjadi tidak kebahagiaan. Nah, itulah yang saya selalu mengusulkan kepada pemerintah, janganlah membangun pabrik-pabrik beras baru. Apalagi pabrik beras besar. Lebih-lebih kalau itu dananya adalah dana investasi asing. Ini kan pangan nasional, pangan strategis yang harus kita jaga. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, dan kami sekarang sedang melakukan kegiatan di lima kabupaten, yaitu di Ngawi, Madiun, kemudian Seragen, Boyolali, dan Platen. Ini adalah daerah sentral produksi beras. Kami sedang melakukan proyek kerjasama dengan dua LSM, yaitu Preferred by Nature, dan juga dengan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Kita kerjasama membangun satu sinergi hulu hilir menuju kepada Sustainable Rice Platform. Jadi, produksi beras yang berkelanjutan dengan ramah lingkungan menuju kepada low carbon. Nah, ini semua kita kerjasamakan mulai hulu tadi itu antara petani dengan kita, kemudian kita nanti dengan pasar. Jadi, nanti Pak Mujib kita saya kira perlu lebih sering duduk bersama ini, Pak Mujib. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Mujib. Pak Mujib masih terkait harga beras di pasaran begitu ya, tentunya saya akan memberikan kepada Anda. Sebetulnya di kondisi yang ada saat ini, pasar juga harus mulai terbiasa. Dengan harga yang tinggi, kalau menurut Anda, apakah Anda lebih memilih atau di anggota Anda lebih memilih mengamankan stok terlebih dahulu walaupun harganya mahal, atau justru Anda memilih, ya sudah, menunggu stok saja begitu. Menunggu harganya rendah terlebih dahulu baru membeli beras yang mana juga didistribusikan oleh pemerintah. Karena memang banyak juga yang terjadi di retail ini, retail tentunya tidak berani mengambil harga beras saat tinggi karena biasanya di saat operasi beras atau pemerintah mulai intervensi di sana, harga beras menjadi turun. Jadinya mereka membeli dengan harga tinggi, tapi bisa saja tidak laku terjual karena memang tidak bisa dijual dengan harga yang rendah. Silahkan, dengan pendapat Anda, Pak Mujib. Ya, baik, Pak. Jadi, begini, tadi Pak Tutarto, terima kasih atas kesambutan hangatnya. Jadi nanti kita akan ketemu, Pak. Kita coba atur waktu untuk ketemu. Nah, yang kedua, saya menjawab pertanyaan dari Mas Bram tadi. Itu begini, di pasar, itu kan gini, pedagang itu, karena hanya mempunyai modal dan tempat yang sempit, mempunyai modal kecil dan tempat yang sempit. Sehingga apa? Terus dia juga perlu perputaran, perlu menjaga pelanggan, dan lain-lain bagiannya. Sehingga yang ada, akses yang dipunyai, yaitu yang tempat kita untuk belanja. Jadi, tidak mulut-mulut juga tidak bisa berharap bahwa, oh ya, kami nanti numpuk. Kalau pun tak numpuk, itu kan perlu modal besar. Itu modalnya dari mana? Kalau pun tak ada modal, itu ditaruh di mana? Dan lain sebagainya. Jadi, tidak sampai kepikiran begitu. Tapi intinya bahwa, kami itu bisa menjual dengan harga. Yang kurang lebihnya itu kalau bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, masalahnya sekarang adalah, dari harga beras saja, itu juga sudah tinggi. Sehingga, harga di pasaran, mau nggak mau, ya menyesuaikan. Kalau sekarang kan, ya antara Rp14.000 sampai Rp16.000, gitu loh, untuk SRA. Sehingga, bagi pedagang ini juga serba salah, gitu loh. Yang pertama, kalau kita tidak jualan, ya di mana kita perlu menghidupi keluarga, anak istri, karyawan, kita perlu membayar retribusi di pasar, gitu kan. Kalau kita jualan, itu harga juga di tengah ketidakpastian begini, dan harga tinggi ini. Kami juga tidak bisa mengambil keuntungan yang besar juga. Jadi, ini modal kita besar, tapi keuntungannya kecil, gitu. Bahkan kadang ya tidak begitu untuk menjaga pelanggan, itu terpaksa kita jual, gitu. Nah, memang kami berharap bahwa pedagang pasar itu dialokasikanlah, gitu. Untuk mendapatkan program atau beras dari pemerintah, yang SBHP tersebut, itu supaya apa? Kita juga bantu. Nah, kalau misalnya begini ceritanya, ya agak susah. Memang ada, Pak. Ada beras yang katanya di itu. Tapi ya, nggak tahu ini kok sedikit sekali yang mendapatkan akses beras tersebut, gitu. Tapi prinsipnya adalah, kita itu ingin walaupun keuntungannya kecil, tapi perputarannya besar, gitu. Jadi, frekuensi turnover dari orang belanja dan kita ulangkan, itu juga sering lah, kira-kira begitu.